selamat menikmati 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 Berkepala keledai Dan mengeluarkan suara dengingan Atau suara keledai sebanyak tiga kali Kemudian wujud asap itu masuk kembali ke dalam kubur Tidak jauh dari kuburan tersebut Ada seorang wanita yang sedang memintal menang bulu Ibn Husayn begitu keberanan Ibn Husayn begitu keheranan melihat pemandangan itu Seorang wanita tetangganya yang melihat ekspresi keheranannya berkata Taukah kamu, engkau wanita tua yang memintal menang bulu itu? Taukah engkau wanita tua yang memintal menang bulu itu? Tetangganya itu menunjukkan tempatnya Ibn Husayn berkata Siapakah dia? Dia adalah ibu dari lelaki yang kuburannya berasap dan mengeluarkan suara itu Bagaimana ceritanya? Hingga bisa seperti itu? Tanya Ibn Husayn Wanita itu kemudian bercerita Bahwa anak lelaki itu sangat suka minum hamar Suatu ketika, sang ibu berkata kepadanya Wahai anakku Takutlah kamu kepada Allah Sampai kapankah engkau akan minum hamar? Sampai kapankah engkau akan minum hamar? Anak yang memang sedang di Anak yang memang sedang dirasuki hamar Sehingga akalnya tidak kenap itu berkata kepada ibunya Angkau mendengking saja seperti keledai Ternyata setelah asar Di hari itu Anak lelakinya itu meninggal Dan setelah asar Kuburannya mengeluarkan asap berwujud dirinya yang berkepala keledai Dan mendengkingi tiga kali layaknya seekor keledai Nah, begitulah teman-teman Kalau kita Melawan orang tua Melawan ibu kita Melawan bapak kita Kita tidak tahu Kapan kita akan diwafatkan oleh Allah Maka sudah selainnya Bagi kita Untuk terus Terus dan terus Melakukan kebaikan Dan meninggalkan keburukan Sekian untuk kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Yanto Amar Ma'ruf Doram Acara Suara Yanto Pada hari ini kita akan melakukan Pengenalan tentang Nabi-Nabi Pertama terakhir Pertama terakhir Pertama terakhir Pertama terakhir Pertama terakhir Pertama terakhir membicarakan tentang kisah hikmah islam kalau kemarin kita membahas tentang yang taat kepada ibunya sekarang judulnya adalah karena melawan nasihat ibunya seorang lelaki bernama awam bin husyaib baru saja pindah ke rumah di dekat suatu pemakaman pada waktu asar tiba-tiba dilihatnya dari salah kuburan muncul asap berwujud seorang lelaki berkepala ke ledai dan mengeluarkan suara dengingan atau suara ke ledai sebanyak tiga kali kemudian wujud asap itu masuk kembali ke dalam kubur tidak jauh dari kuburan tersebut ada seorang wanita yang sedang memintal penang bulu ibnu husyaib begitu keberanan ibnu husyaib begitu keheranan melihat pemandangan itu seorang wanita tetangganya yang melihat ekspresi keheranannya berkata Taukah kamu engkau wanita tua yang memintal penang bulu itu Taukah engkau wanita tua yang memintal penang bulu itu tetangganya itu menunjukkannya tetangganya itu menunjukkan tempatnya ibnu husyaib berkata siapakah dia dia adalah ibu dari lelaki yang kuburannya dia adalah ibu dari lelaki yang kuburannya berasap dan mengeluarkan suara itu bagaimana ceritanya hingga bisa seperti itu tanya ibnu husyaib wanita itu kemudian bercerita bahwa anak lelaki itu sangat suka minum hamar suatu ketika sang ibu berkata kepadanya wahai anakku takutlah kamu kepada Allah sampai kapankah engkau akan minum hamar sampai kapankah engkau akan minum hamar anak yang memang sedang di anak yang memang sedang dirasuki hamar sehingga akalnya tidak kenap itu berkata kepada ibunya engkau mendengking saja seperti keledai ternyata setelah asar di hari itu anak lelakinya itu meninggal dan setelah asar kuburannya mengeluarkan asap berwujud dirinya yang berkepala keledai dan mendengking tiga kali layaknya seekor keledai nah begitulah teman-teman kalau kita melawan orang melawan ibu kita melawan bapak kita kita tidak tahu kapan kita akan diwafatkan oleh Allah maka sudah selainnya bagi kita untuk terus terus dan terus melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan kebaikan 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 kebaikan